Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa mentabi'ahum bihasanin ila yamiddin amaba Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani warahimakumullahu jamiah Alhamdulillah kembali dengan izin Allah SWT Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan Dan terutama kita masih diberikan peluang Dan nikmat oleh Allah SWT dalam artian Untuk bisa mendengarkan firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW Dan tentu ini merupakan nikmat yang amat dan sangat besar Di mana seorang hamba masih diberikan taufiq untuk selalu mempelajari dan mendengarkan firman-firman Allah Dan kemudian sedikit kita membaca dan mempelajari dari hadis-hadis Nabi SAW Sekali lagi ini nikmat terbesar Dan mudah-mudahan apa yang menjadi pendengaran kita dan bacaan kita Di kesempatan kali ini mudah-mudahan itu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT Dan kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW Saudara ku kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan Kita akan melanjutkan dari bacaan kita di kitab Bulugul Maram Dan kita akan membaca di hadis yang kelima dari kitabul jamik babul adab Kala Mu'allif Rahimahullahu Jalla Wa'ala Wa'ani Bini Umar Radiyallahu Ta'ala Anhumah Kala Kala Rasulullah SAW La yukimu rajulu arrajula min majlisihi Thumma yajlisu fihi Walakin tafassahu wa tawasa'u muttafakun alaih Dari Mu'allif semoga Allah merahmati beliau Di sini Mu'allif mengatakan Wa'ani Ibni Umar Dari Ibni Umar semoga Allah meridainya Mereka berdua Abdullah dan kemudian Umar Ibni Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhumah Dia berkata Kala Rasulullah SAW bersabda La yukimu rajulu arrajula min majlisihi Thumma yajlisu fihi Ya Tidaklah Seseorang Memaksa berdiri Atau Memberdirikan Saudaranya Dari tempat duduknya Thumma yajlisu fihi Kemudian Dia duduk di tempat tersebut Walakin Akan tetapi Tafassahu Hendaklah kita Melapangkan Majlis Wa tawasa'u Kemudian kita merenggangkan Dan hadis ini Fi ma'akharajahu Imam Al-Bukhari Wa muslim muttafak alaih Saudaraku yang kami muliakan Tentu hadis yang hari ini kita baca Ini merupakan diantara Petunjuk Dan wejangan Nabi SAW kepada kita semua Terkait tentang Adab-adab bermajlis Adab-adab bermajlis Nah di hadis Ibnu Umar ini Nabi SAW memberikan kepada kita Dua petunjuk Dalam Adab bermajlis Dan itu terdapat Dalam sabdah beliau SAW Salah satu adab tersebut Adalah Ya tidaklah seseorang Memaksa berdiri Atau memberdirikan saudaranya Dari tempat duduknya Kemudian dia duduk Pada tempat tersebut Ini adab yang pertama Atau petunjuk yang pertama Dan yang kedua Nabi sebutkan Walakin tafassahu Watawassahu Akan tetapi Adab yang kedua Dalam bermajlis ilmu itu Atau majlis apa saja Untuk kita Melapangkan Atau merenggangkan Majlis tersebut Nah dua Adab yang mulia ini Dalam adab bermajlis Tentunya Disini Nabi SAW memberikan Khabar kepada kita Tentang Dua adab Bermajlis Nah Kemudian Muallif hadal kita Mengatakan Kauluhu Sallallahu Aleyhi wasallam Ada pun Sabda Nabi SAW Dimana Nabi SAW Mengatakan Ya Tidaklah Seseorang Memberdirikan Saudaranya Dari tempat duduknya Kemudian dia duduk Pada tempat tersebut Nabi SAW Nashun Nabi SAW Pandhalik Pekara ini Harus kita ketauhi Bahwa itu adalah Perkara yang Tidak dibenarkan Dan Tidak dibolehkan Alayhe syariat Allah SWT Yang mulia ini Dimana Seseorang Ya Memaksa berdiri Atau Memberdirikan Saudaranya Dari tempat duduknya Kemudian dia duduk Pada tempat tersebut atau pada tempat duduk tersebut dan ini perbuatan atau perkara yang dilarang oleh Nabi SAW karena hal itu sesuatu yang akan menimbulkan permusuhan terhadap saudara kita sesama muslim dimana seseorang memaksa berdiri saudaranya dari tempat duduknya kemudian dia duduk pada tempat tersebut ada pun dalam lafaz sabda Nabi SAW yaitu laki-laki bukan berarti saat seorang wanita memaksa diri atau memaksa saudaranya dari tempat duduknya untuk memaksa berdiri dari tempat duduk saudaranya kemudian dia duduk pada tempatnya tersebut maka tidak mengapa karena disini kata Nabi SAW lafaznya adalah ar-rojul nah kita harus memahami bahwa kalimat rojul ini juga berlaku kepada juga perempuan karena karena Nabi SAW menyebutkan adalah kalimatnya adalah ar-rojul karena biasanya mayoritas dalam kehidupan kita sehari-hari orang yang memaksa berdiri atau memberdirikan seseorang itu biasanya mayoritasnya adalah seorang laki-laki tetapi hukum ini juga berlaku kepada kepada wanita dan oleh karena beliau mengingatkan kepada kita tentang lafaz Nabi SAW yang ini merupakan petunjuk pertama agar kita melakukan petunjuk Nabi SAW dalam beradab atau bermajlis ilmu nah yang kedua kata Nabi SAW walakin tafassahu wa tawasa'u adapun sabda Nabi SAW kata mu'alif akan tetapi tafassahu melapang melapangkanlah majlis wa tawasa'u kemudian kita renggangkan halqalah SAW zalika ba'dannahi li'tawbikul ayah dan Nabi SAW menyebutkan lafaz setelah Nabi SAW melarang agar kita tidak memaksa berdiri saudara kita dari tempat duduknya kemudian kita duduk kemudian Nabi datangkanlah lafaz setelahnya untuk kita berlapang-lapang untuk merenggangkan majlis dan ini sesuai dengan firman Allah SWT dimana Allah SWT memerintahkan kepada kita semua dalam bermajlis untuk melapangkan dan merenggangkan sebagaimana Allah SWT katakan dalam Al-Quran di surah Al-Mujadala atau surah Al-Mujadila ayat yang ke-11 Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman jika dikatakan kepada kalian semuanya tafassahu fil majalis luaskanlah lapangkanlah majlis-majlis fafsahu yafsahillahu lakum nisaya Allah SWT juga akan lapangkan kalian artinya Al-Jazak menjinsil amal ya balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada Allah SWT dimana Nabi SAW memerintahkan kepada kita semua untuk melapangkan untuk merenggangkan majlis tersebut nah saudara aku yang kami muliakan inilah dua adab atau dua petunjuk Nabi SAW kepada kita semuanya apa itu saudara aku yang dimuliakan oleh Allah SWT dan itu terdapat dalam lafaz Nabi SAW iaitu la yukimu rajulu ar-rajula min majlis ini diantara adab pertama yang Nabi kabarkan sama kita diantara adab dalam majlis itu tidak boleh seseorang untuk memaksa berdiri saudaranya dari tempat duduknya kemudian kita duduk di tempat tersebut karena hal itu akan mendatangkan permusuhan kepada saudara kita dan ini juga tidak hanya petunjuk kepada kita dalam bermajlis tetapi ini juga bentuk diantara kesempurnaan dan keindahan agama Allah SWT yang mulia ini dimana seseorang tidak boleh memasukkan atau mendatangkan kemudaratan atau sesuatu yang bisa merusak atau sesuatu yang membuat saudara kita itu sedih atau hal yang semisal itu karena itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Allah SWT oleh karenanya tindakan yang Nabi larang untuk tidak kita memaksa diri saudara kita dari tempatnya karena disitu akan muncul menimbulkan sebuah permusuhan permusuhan diantara saudara dan saudari kita dan ini sesuatu yang ditutup rapat-rapat oleh Allah SWT dan Rasulnya agar tidak terjadi hal semacam itu oleh karenanya Nabi SAW untuk tidak memaksa diri atau memberdirikan saudara kita dari tempat duduknya kemudian kita duduk di dalamnya bayangkan kalau seandainya itu terjadi sama kita ya terjadi kepada kita semua terkhusus ini tentunya adat bagi orang-orang yang kita katakan adalah orang-orang yang terlambat datang orang-orang yang baru atau orang yang terlambat datang dalam majlis maka tentu diantara petunjuk Nabi SAW untuk memperhatikan petunjuk Nabi SAW artinya apa ingat Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih Nabi mengatakan dalam hadis Anjabir Ibn Samurah dia mengatakan kata Jabir Ibn Samurah dia mengatakan dulu kami saat mendatangi majlis Nabi SAW jelas ahaduna haithu yantahi diantara kami kami datang atau duduk di majlis Nabi SAW dimana kami dimana kami dapatkan artinya dimana tempat kami disitu terakhir kami duduk kalau seandainya disitulah kami dapat disitulah kami dapatnya artinya tidak harus memberdirikan atau melakukan seseorang untuk memaksa diri seorang untuk kita berdirikan kemudian duduk pada majlis tersebut karena hal itu akan mendatangkan permusuhan di tengah-tengah saudara dan kaum muslimin yang lainnya dan ini diantara hal yang mesti dan harus kita perhatikan nah untuk kita lanjutkan bacaan hadis ini di segmen berikutnya Allah Allah ta'ala a'lam bis sawab tersebut Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jamia Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua petunjuk yang kedua Di mana tadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua petunjuk dalam adat bermajlis itu Bagi yang terlambat datang dalam bermajlis Maka tidak untuk memberdirikan saudara kita dari tempat duduknya kemungkinan duduk di tempat tersebut Akan tetapi Nabi SAW sebagaimana di hadis yang lahir dari hadisnya Jabir bin Samurah Dia mengatakan kami saat mendatangi majlis-majlis Rasulullah SAW Jelas seahadunah di antara kami duduk dalam majlis seterus Hayithu yantahi yaitu yang terakhir Tidak mesti kita harus melangkah Mengganggu saudara kita melangkahinya Kemudian justru juga menyalahi dari petunjuk Nabi SAW dengan kita membangkitkan atau memberdirikan saudara kita di tempat duduknya Maka ini di antara hal yang mesti dan harus diperhatikan bagi kita yang bermajlis Tentunya untuk menegakkan adat bermajlis dan salah satu petunjuk dalam hadis ini adalah Bagi-bagi yang telat atau bagi yang terlambat dalam majlis Praktikanlah petunjuk Nabi dalam hadis yang mulia ini Nah kemudian Nabi SAW juga memberikan petunjuk kepada kita adat dalam bermajlis Yang kedua adalah agar kita tentunya bagi orang-orang yang mungkin di dalam majlis Yang sudah hadir di dalam tengah-tengah majlis Tentu adalah tafassahu untuk kita melapangkan dan merenggangkan majlis tersebut Karena untuk mempraktikan firman Allah SWT yang Allah mengatakan Dan Allah mengatakan jika dikatakan kepada kalian Artinya jika di tengah-tengah kita saudara kita yang terlambat atau kita disuruhkan untuk melapangkan Maka lapangkanlah karena itu di antara petunjuk Nabi SAW bagi orang-orang yang sudah berhadir Tentunya yang sudah hadir duluan dalam bermajlis Maka adatnya adalah untuk kita melapangkan, untuk merenggangkan Sedangkan bagi yang terlambat petunjuk Nabi yang pertama tadi Ada pun bagi yang sudah hadir petunjuk Nabi SAW ini untuk kita berlapang, merenggangkan Nah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua akan hal ini Dan ini sekali lagi hadis yang mulia ini Hadis Ibn Umar RA memberikan dua adab dalam bermajlis Yang mudah-mudahan kita diberikan petunjuk kepada Allah SWT untuk memperhatikan Dua petunjuk Nabi SAW yang mulia ini Nah pertanyaan kepada kita semua disini Mualif memberikan sebuah fa'idah dari apa yang sudah kita dengarkan dari hadis yang di atas Beliau menyebutkan di antara petikan fa'idah yang bisa kita ambil Maka disini diharamkan atau tidak dibenarkan Bagi seseorang untuk memberdirikan saudaranya dari tempat duduknya Kemudian dia duduk di dalamnya Atau duduk pada tempat tersebut Karena disini ada sebuah larangan La yuqin Nafiunya disini adalah larangan Dan itu menunjukkan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam syariat Allah SWT Dan Nabi sebutkan karena hal yang semacam itu Akan memunculkan yang namanya udwan Ya permusuhan Dan ingat Islam benar-benar datang di antara syariatnya Menutup rapat-rapat sesuatu yang bisa mendatangkan Atau sebab-sebab yang bisa mendatangkan permusuhan antara saudara muslim dengan saudaranya yang lain Nah oleh karenanya ini di antara fa'idah yang bisa kita petik Dan tentunya saudaraku yang kami muliakan Ini hal yang harus dan mesti diperhatikan kepada mereka yang mungkin terambat Karena ini di antara hal yang dilarang Bagi orang-orang yang mungkin terambat dalam hadir dalam majlis dan sebagainya Kemudian yang kedua juga mu'alif mengatakan disini di antara fa'idahnya Dan ingat seseorang itu dia berhak Untuk memperoleh tempatnya Selama Selama hajjahnya itu belum terputus Sebelum hajjahnya belum terputus Artinya seseorang jika dia datang duluan Kemudian dia mendapatkan sebuah tempat Maka ini adalah orang yang berhak untuk dia memiliki tempat tersebut Sebagai contoh Dalam hadis Abu Hurairah r.a'ala'anhu Disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda Jika salah seorang di antara kalian bangkit dari majlisnya Kemudian dia kembali dari tempatnya tadi Maka dia lebih pantas untuk dia Dia memperoleh haknya Semisal kita katakan sebagai contoh Ada seseorang yang mungkin dia datang ke solat Jumat Dengan segera Mungkin kita katakan dia bersegera Mendatangi solat Jumat Kemudian Dia ada sebuah kebutuhan Entahkah dia ingin membuang hajar Membuang hajar kecil atau besarnya Kemudian dia keluar Kemudian dia keluar Padahal dia sudah duduk di shop yang pertama kita katakan Kemudian dia keluar Untuk bangkit dia Kemudian dia keluar untuk Memenuhi Hajahnya Entahkah dia buang hajar kecil atau hajar besar Kemudian setelah itu dia Beruduk dan kemudian kembali kepada tempat yang tadi dia duduk Maka kita akan orang itu adalah orang yang paling berhak Untuk duduk duduknya tersebut Dan kita tidak katakan nanti Ada seseorang datang kemudian mendudukinya Maka dia mempraktekan hadis yang mulia ini Maka tidak benar Karena ada hadis Nabi SAW yang tadi kita bacakan Dimana Nabi SAW mengatakan Jika ada salah seorang diantara kalian Bangkit dan berdiri dari tempat duduknya Padahal dia adalah orang yang berhak Karena dia orang yang berhak pertama kali duduk Dan dia bangkit untuk Kebutuhan hajatnya Dia keluar ke masjid sesaat Untuk dia Menundaikan hajatnya Kemudian tiba-tiba si B Masuk dan kemudian duduk di tempatnya Kemudian kembali orang yang tadi Selesai dia Buang hajatnya Kemudian dia beruduk dan kembali kepada tempatnya Maka Nabi SAW mengatakan Dia kembali kepada tempat yang tadi Semula Maka orang ini adalah orang yang berhak Dan tidak boleh orang Sibi mengatakan Karena ini adalah salah satu Kita katakan Mualif mengatakan disini Maka beliau memberikan sebuah faedah Bahwa seseorang itu orang yang berhak Pada tempatnya Selama kebutuhan dia itu belum Belum habis Karena solat Jumat belum selesai Karena dia hanya keluar sesaat Dia buang hajjah Kemudian dia wuduk dan dia kembali lagi Dan itu belum selesai kebutuhan dia Solat Jumat Maka disini Tidaklah kita berlakukan dengan hadis yang mulia ini Karena dia adalah orang yang berhak Dari tempatnya yang semula atau awalnya Nah inilah saudaraku yang kami muliakan Yang berikutnya diantara faedah Yaitu Nabi SAW memberikan sebuah petunjuk Dimana Mualif mengatakan Anahu yang bagilil hadirin Maka diantara petunjuk Nabi SAW bagi yang sudah hadir Arti yang sudah datang terlebih dahulu dalam sebuah majlis Ida kila lahum tafassahu fil majlis an yufsahu Ya jika dikatakan kepada mereka Berlapang-lapanglah dan renggangkanlah Maka hendaklah ikutilah petunjuk Nabi SAW Karena hal itu adalah diantara Petunjuk Allah dan Rasulnya SAW bagi yang sudah berhadir Untuk kita melapangkan dan kemurungkan majlis Agar apa namanya Mempraktekan hadis yang mulia ini Dan juga firman Allah SWT Dan dengan catatan Selama tidak mendatangkan sebuah mudarat Atau membuat mudarat Atau kita paksakan sop yang pertama Kita sopkan ke pertangga-renggangkan Tetapi itu bisa merusak khusuan dalam solat Nah yang semacam ini tentu tidak bisa kita lakukan Dan perhatikan untuk hal yang semacam ini Nah saudara ku yang kami muliakan Dan kemudian yang berikutnya diantara faidahnya Bahwasannya majlis yang dimaksud oleh Nabi SAW Semuanya majlis Termasuk semua majlis Ima majlis Dalam masjid Majlis ta'lim kita di masjid Atau majlis saat kita salat berjamaah Atau al makan Atau majlis saat kita menuntun ilmu Ataupun tempat saat kita berjual beli Bukankah kita dilarang oleh Nabi SAW Untuk membeli atau berjualan Di atas dagangan saudara kita Tidak boleh sampai selesai dulu saudara kita Dengan saudara yang itu selesai Baru kita bisa masuk Begitu juga kita tidak boleh masuk dalam Atau mengganggu dalam Pinangan saudara kita terhadap pinangan yang lain Nah semacam itulah hal-hal yang Diingatkan oleh Nabi SAW Wassalamualaikum Yang kami muliakan Di sini Nabi SAW Memberikan petunjuk Kepada kita semua Adab dalam marh bajlis Dan dia terdapat pada dua adab Yang Nabi SAW sebutkan dalam Lafaz beliau Adab yang pertama dan ini Dikhususkan kepada mereka yang terlambat Kepada mereka yang mungkin Masbuk Maka oleh karenanya Tidak boleh diantara Sikap dalam syariat Allah SWT Untuk seseorang tersebut Memaksa berdiri saudaranya Kemudian dari tempatnya kemudian dia duduk Karena itu akan menimbulkan sebuah Permusuhan dan Islam Datang menutup hal-hal Semacam itu yang bisa merusak Ukuwah Di tengah-tengah Umat ini Dan hamba Allah SWT Dan adab yang kedua Dan ini tertuju kepada Dilhadirin Kepada orang-orang yang sudah Datang di tengah-tengah majlis Yang sudah berhadir Dan kemudian diantara adabnya Setelah Nabi larang Untuk bagi yang hadirin Untuk melapangkan Untuk merenggangkan Untuk meluaskan majlis Dan ini juga sesuai dengan petunjuk Firman Allah SWT Yang Allah mengatakan Ya ayuhal ladina amanu Hai orang-orang yang beriman Iza kielalakum Jika dikatakan kepada kalian Tafassahu fil majlis Maka jika diterintahkan Dikatakan untuk melapangkan Maka lapangkan Yafsahillahu lakum Nisa Allah SWT akan Lapangkan dan luaskan kalian Maksudnya apa? Inilah disebutkan oleh para ulama Al-jaza'u min jinsil amal Balasan sesuai dengan Perbuatan Baik saudaraku yang kami muliakan Mudah-mudahan Kita diberikan taufik Al-Jaza'u min jinsil amal Tentang dua adab ini Untuk tidak hanya bisa kita Pelajari, kita ketahui Dan mudah-mudahan Bisa kita aplikasikan Dalam kehidupan kita Bermajlis Dalam hal ini Apapun majlisnya Karena ini adalah majlis Yang Yang Taib saudaraku yang kami Muliakan Kita lanjutkan Bacaan Kita Yaitu di kitab Bulub Gurmaram Di segmen Berikutnya Wallahu ta'ala a'lam Bis sawab Terima kasih telah menonton! Saudaraku kaum muslimin dan muslimat A'azani Allah Wa'iyakum jami'ah Kita akan melanjutkan Dari bacaan kita Di kitab Bulub Gurmaram Dan kita akan lanjutkan Di hadis yang ke-6 Iaitu hadis Dari hadis Abdullah ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Qala mu'alif Rahimahullah Jalla wa'ala Wa'an ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Qala Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Iza akala ahadukum ta'aman Fala yamsah yadahu Hatta yala'aqaha A'u yula'iqaha Muttafakun alaih Di sini Mu'alif mengatakan Dari Ibn Abbas Semoga Allah Meridainya Abdullah dan Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Dia berkata Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dimana Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Iza akala ahadukum ta'aman Ya jika salah seorang Di antara kalian Ya telah memakan Kayak makanan Fala yamsah yadahu Maka tidaklah Sepantasnya Untuk dia Bersihkan Tangannya Hatta yal'aqaha Sampai Dia jilat Ya Tangan tersebut A'u yul'iqaha Atau Jari tangannya itu Dijilat Ya Hadis Muttafakun alaih Hadis Di sini tentu Salah satu Di antara Hadis Yang menjelaskan Kepada kita semua Adalah hadis Hadis Di mana kita Dianjurkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Di antara Hadis Ya Makan Iaitu Dengan menjilat Ya Jari Jemari Yang kita gunakan Saat kita makan Dan itu Sesudah makan Ya Sesudah makan Di antara Anjurannya Untuk kita menjilat Dan di sini Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Sebutkan adalah Hatta yal'aqaha Ya Ima Kita yang menjilat Ya Jari jemari tersebut Atau Yul'iqaha Atau Jemari-jemari ini Dijilat oleh Orang lain Dalam hal ini adalah Entahkah Kepada isteri kita Atau kepada Anak-anak kita Dan ini di antara Petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dalam adab Makan Saudara ku yang kami muliakan Tentu di sini Hal-hal yang mesti dan harus kita perhatikan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Di antara Wejangan Dan petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Kepada kita adalah Dalam hal masalah Makan Ya dalam hal Masalah makan Dan di sini tentunya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Menyebutkan Salah satu di antara Adab makan itu Adalah Nabi sebutkan Iza Akala Ahadukum To'aman Jika salah Salah Seorang di antara Kalian Ya Akala To'aman Setelah Sesudah dia makan Sebuah makanan Maka Nabi memberikan Sebuah adab Salah satu Nabi sebutkan Adalah Falayam sahyadah Tidaklah kita Membersihkan Tangan yang tadi kita gunakan Untuk makan Atau yang semisal dari Tangan yang kita Untuk kita gunakan Makan Entahkah dia Sendau Atau yang semisalnya Maka Jangan sampai kita Bersihkan Atau kita husap Setelah kita melakukan Dua petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa sallam Yang mulia ini Imah kita yang menjilat Atau imah Tangan kita itu Dijilat oleh Orang lain Dalam arti Ini adalah Isteri kita Atau anak-anak kita Padahal Tentu Disini juga Mu'alif menyebutkan Banyak Di antara Hal-hal yang Mesti dan harus Diperhatikan Bagi seorang Adalah saat Apa namanya Makan Dan ini juga Menunjukkan kepada kita Semua Bagaimana Islam mengajarkan Kepada kita adalah Hidup bersih Hidup sehat Hidup bersih Karena tentu Bagi kita tentunya Hal-hal yang semacam ini Ya mungkin ini sepilih Atau sebagian orang Mengatakan ini adalah Sesuatu yang mungkin Tidak pantas Padahal Kita katakan Inilah petunjuk Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Ya Inilah petunjuk Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Yang Nabi Memberikan kepada kita Semua agar kita Hidup bersih Hatta dalam perkara Makan Untuk kita hidup bersih Artinya tidak sampai Ada kita Sisahkan Makanan Ima Yang tersisah Yang tersisah Di tangan kita Dan sebagainya Dan ini Sekali lagi Bentuk diantara Keindahan Dan kesempurnaan Agama kita Yang mulia Dalam hal-hal Sepilih saja Katakanlah tadi Setelah saya makan Dan sebagainya Bagaimana Islam Mengajarkan untuk kita Hidup bersih Untuk kita hidup Apa namanya Tidak mubazir Ya karena kita Tidak tahu Dari sisi Mana nanti Disitu terdapat Dari makanan Yang Allah berikan Sama kita Keberkahan di dalamnya Maka oleh karenanya Salah satu Di antara Petunjuk Nabi SAW Dalam hal makan Selain Nabi SAW Sebutkan di hadis Yang mulia Ini adalah Untuk kita Tidak membersihkan Tangan kita Setelah Kita harus Jilat Atau kita Dijilati Maksudnya Tangan kita dijilati Oleh orang lain Dalam arti Istri kita Nah Di antara juga Petunjuk Nabi SAW Dalam hal makan Itu semisal Adalah kita Membaca Kalimat Al-Basmal Di Awal makan Ini di antara Petunjuk Nabi SAW Bagaimana Nabi SAW Mengajurkan Hakan hal ini Karena Itu tadi Bagaimana Musuh kita Yaitu syaitan Syaitan itu Berusaha Semaksimal mungkin Berusaha Semaksimal mungkin Untuk Menggoda Cucu Bani Adam ini Bani Adam Bahkan Hatta dalam Perkara Makan dan Minum Bagaimana Syaitan itu Berusaha Untuk merusak Kehidupan Seorang Muslim Maka Nabi SAW Memberikan Petunjuknya Iaitu Iaitu Agar kita Mengucapkan Al-Basmal Di Awal Makan Dan ini Tentu Di antara Adab Juga Dalam Hal Makan Iaitu Mengucapkan Al-Basmal Sebagaimana Nabi SAW Sebutkan Kepada Sahabat Yang Mulia Umar Ibn Abi Salamah Yang Mengatakan Saat Aku Masih Kecil Aku Masih Dekat Nabi SAW Sedangkan Tanganku Gerayangan Di sekitar Meja makan Kemudian Nabi SAW Memberikan Petunjuk Kepadaku Wahai Anak Kecil Sebutlah Nama Allah Makalah Dengan Tangan Kanan Dan Kemudian Makanlah Dengan Makanan Yang Dekat Dengan Muh Artinya Disini Nabi SAW Juga Memberikan Petunjuk Kepada Kita Semua Tentang Adab Makan Yaitu Membaca Bismillah Kemudian Makan Dengan Tangan Yang Kanan Kemudian Makan Yang Dekat Dengan Kita Artinya Tidak Gerayangan Kita Kesalah Kemari Tetapi Dekat Yang Makan Dekat Dengan Kita Bahkan Nabi SAW Mengajarkan Kepada Kita Semua Kalau Seandainya Kita Lupa Baca Bismillah Nabi Mengatakan Dalam Sebuah Hadis Jika 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 dia mengucapkan kalimat Bismillah awalahu wa akhirahu artinya sekali lagi saudara aku, Nabi s.a.w. mengingatkan kepada kita, pekara makan, pekara minum, tentu pekara yang sepilih saudara aku, tetapi Nabi memberikan petunjuk agar menutup rapat-rapat peluang syaitan itu mengganggu manusia karena ada dalam sebuah hadis Nabi s.a.w. Nabi menyebutkan bahwa syaitan itu akan ikut serta makan kepada makanan yang tidak disebutkan dalamnya, Bismillah ya, yang disebutkan baca, Bismillah sebagaimana dari hadisnya Jabir bin Abdillah dia mendengarkan Nabi s.a.w. bersabda idha dhaqala rajulu bayitahu ya, jika ada seseorang masuk ke rumahnya, fa dhaqarallahu inda dukulihi wa inda ta'amihi, kemudian dia masuk dengan menyebut nama Allah saat dia masuk dan kemudian membaca Bismillah saat dia makan qala syaitan maka apa kata syaitan la mabita lakum wala asya tidak ada tempat tinggal atau penginapan untuk kalian dan tidak ada makan untuk kalian wa idha dhaqala falam yadhkurillahi inda dukulihi dan kalau saatnya seseorang masuk rumah dan tidak menyebut Allah dalam artian mengucapkan Bismillah dalam saat dia ingin masuk rumahnya maka syaitan akan mengatakan kalian telah mendapatkan adhraqtumul mabit kalian dapatkan penginapan wa idha lakum yadhkurillahi inda ta'amin dan sebaliknya juga kalau saatnya tidak menyebutkan saat dia makan dengan baca Bismillah maka syaitan akan mengatakan adhraqtumul mabit wala asya kalian dapatkan penginapan kalian dapatkan juga makan artinya Islam menjaga kita rapat-rapat pintu syaitan agar tidak mengganggu kita ya tidak mengganggu mengganggu kita akan tetapi disini Nabi menyebutkan adalah salah satu diantaralah untuk kita menyebutkan lafaz al-baz malah ya karena itu adalah benteng agar syaitan tidak mengganggu kita makanya kenapa hal ini manusia tidak sadar ya dirinya ya kedua orang tuanya istri dan anak-anaknya ya mungkin dalam diserang atau dalam gangguan para-para syaitan karena apa kita lihat berapa banyak manusia sepilih masuk rumah padahal dia katakan rumah adalah istanahnya ingin bertemu dengan istri dan anak-anaknya tapi tidak 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 mengamalkan petunjuk Nabi selesai dengan membaca Bismillah saat masuk rumah bahkan saat dia minum saat makan dia tidak pedulikan adat tersebut makanya dirinya kedua orang tuanya istri dan anak-anaknya tidak sadar kalau itu sudah diganggu oleh syaitan dalam hal perkara-perkara semacam itu makanya Allah Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita semua ini loh diantara benteng agar syaitan tidak akan me ikut serta dalam penginapan kita di rumah tidak ikut serta dalam makan dan minum kita maka salah satunya baca Bismillah dan tentu itu diantara adab makan kita nah dalam hadis yang tadi kita bacakan dalam hadis ini Nabi memberikan petunjuk kepada kita adalah la'kul asabi yaitu kita menjilat menjilat jari jumari dan ini diantara bentuk apa namanya petunjuk Nabi s.a.w. ya tentunya dengan kita jilat dengan lidah kita dan ini harus kita hidupkan karena sunnah Nabi s.a.w. dalam parah karena maka setelah kita selesai adalah kita menjilat tangan kita sebelum kita bersihkan sebelum kita bersihkan tangan maka jilat terlebih dahulu dan sunnahnya adalah artinya kita jilat atau dia dijilat imah tangan kita dijilat oleh orang lain dalam hal ini adalah istri kita atau anak-anak kita seperti istri kita sunnah ala yamsah maka sekali lagi sunnah Nabi s.a.w. untuk tidak kita bersihkan setelah kita makan tangan kita imah bil mandil atau yang semisal tisu atau apa saja wanahwiha atau yang semisalnya tetapi hendaklah kita praktekkan petunjuk Nabi s.a.w. yang mulia ini untuk kita apa namanya menjilat atau dijilat oleh orang lain begitulah petunjuk Nabi s.a.w. di hal yang sebelum ini yang mulia ini Nabi mengatakan hadis ini hadis ini pada intinya mengajak kepada kita kita semua agar kita menjadi orang yang bersih nah begitulah di zaman Nabi s.a.w. mereka sebelum menghusap tangan setelah mereka makan mereka sebelum bersihkan tangan mereka atau mereka husap tangan mereka dengan air atau yang semisalnya mandilah semisalnya mereka terlebih dahulu dan ini menunjukkan bagaimana Nabi mengajarkan agar kita hidup bersih beda dengan kondisi kita hari ini yang sebagian manusia tidak peduli dengan hal yang semacam ini bahkan mereka merasa jijik atau dan sebagainya kita katakan itu bukan hal yang jijik saudaraku itulah petunjuk Nabi s.a.w. tentu hikmahnya begitu besar yang harus kita perhatikan yang di dalamnya yang mungkin secara kasar dan secara hal yang mungkin kita tidak tahu apa hikmah dibalik itu semuanya tentu itu adalah hikmah dari Allah dan Rasulnya s.a.w. yang mesti kita perhatikan nah yang kedua juga disini saat kita dianjurkan untuk menjilat sebelum kita bersihkan katalan kita adalah anjuran yang berikutnya adalah dijilat dijilat kepada orang lain jadi jemari kita ya semisal tadi kita katakan adalah entah kepada istri kita atau anak-anak kita tetapi dengan catatan itu muqayyat artinya muqayyat bagaimana kalau seandainya disitu ada kemudorotan maka jangan semisal mungkin istri kita lagi sakit atau kita tangan kita ada yang sakit maka tak mesti karena kita akan mendatangkan mudorot kepada orang dan itu dilarang dalam syariah ya mudah-mudahan dua hadis yang tadi kita bacakan dan kemudian apa yang menjadi dari bacaan kita terkait tentang adab-adab bermajlis ada dua petunjuk Nabi salallahu alaihi wassalam dan kemudian adab dalam hal ini adalah makan salah satunya untuk tidak kita menghusap tangan kita sampai kita jelati atau kita dijelati mudah-mudahan sekali lagi saudara aku Allah berikan taufiq Allah berikan kemudahan untuk selalu kita dimudahkan untuk belajar menonton ilmu dan kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari demikian Wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ilaha anta astagruka wa'atul ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati